Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun sadara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Ini viral sebuah video ya Tertait adanya umat kristian Umat kristian Yang dilarang ibadah Di rumahnya sendiri Nah ini ada cuplikan videonya Setelah itu kita bahas kawan ya Ini ada videonya Ayo rame-rame kalian menghina kami Menjolimi kami Silahkan ibadah cuma berapa menit Terserah ngomong pak Ngomong ayo Silahkan Ini saya viralkan ke seluruh teman saya Teman saya juga bukan orang-orang Kecil ya Ayo kumpul semua Angkat semua orang batu gede ini Mohon Kerugian kalian apa Melarang kami beribadah Apa kerugian kalian Apa kerugian kalian pak Tanggal 26 Tanggal 25 Nah kebetulan nah ke hari minggu aja pak Dan kami minta cuma 4 jam pak Apa kerugian kalian pak Tolong hilang Tolong hilang Bapak apa kerugiannya Kalau saya beribadah di sini Apa kerugiannya bapak Kami minta Kami minta tanah kalian Saya kemarin minta sama desa Kasih kami tempat Mana tempatnya Tempat gak bisa kalian kasih Melarang doang Iya bapak bilang Bapak mau Kata pak lurah kemarin Pak Dita Apa dia bilang Semua anak saya Kalau anak tuh jangan Silih kasih Tempat siapa Yang berhak Pemerintah Ya Tapi ini Tapi ini Ini kan kami bukan Bukan gereja ini pak Ini tanggal 25 Yang namanya orang Nasrani Itu Ibadah Bukan di tempat lain Terus Ini kalau ibu bilang Ini bukan gereja Berarti ibu gak Saya ibadah di sini Gak masalah Bapak mau Tuhan kan yang Tuhan kan yang Tuhan Kami keberatan Ruginya bapak Apa ruginya Hari natal Apa ruginya Bapak ruginya Nah itulah tadi kawan Sekilas ada Video Kalau sudah Dengarkan semuanya Di sini Saya cuman heran Kenapa Orang yang Mau ibadah Di rumahnya Dilarang Makanya Saya bersebut Persatuan Indonesia ini Semakin terkoyak Ya Saya sebagai seorang Muslim Pernah Membaca Dan mendengar Salah satu Riwayat Dalam kehidupan Rasulullah S.A.W Yang kurang lebih Adalah Waktu di Madinah Di Madinah Di situ Mayoritas Muslim Nah Waktu di Madinah Waktu Rasulullah Di Madinah Mabi Muhammad Di Madinah Mayoritas Muslim Di sana Tapi di sana Ada Umat Kristen Dan Yahudi Dan Beberapa Kepertian lainnya Rasulullah Bahkan Mengancam Bagi siapa Yang mengusik Ya Umat di luar Islam Seperti Kristen Dan yang lainnya Mengusik Dan mengganggu Maka hukumannya Berat Ini Rasulullah Rasulullah Itulah Adab Itulah Etika Itulah Sifat Rasulullah Rasulullah Tidak Mengajarkan Untuk Mengusik Mengganggu Ibadah Orang lain Yang di luar Agama itu Makanya saya heran Kenapa masih ada Seperti ini Saya juga bingung Seakan-akan Kalau sudah Beda agama Sudah menjadi Musuh Bubu yutan Sudah bukan lagi Dianggap Sebagai saudara Sebagai anak bangsa Indonesia Ini juga Saya bingung Yang paling Bingung juga Disini Kepala desa Kepala desa Ini Merasa dirinya Bukan pemerintah Padahal Kepala desa Itu adalah Jabatan Pemerintah Sebagai pemerintah Ayolah Sahabatku Saudara-saudara Kurang Indonesia Mari kita tetap Jaga persatuan Indonesia Dan bagi sahabatku Yang mayoritas muslim Sudah jelas Sudah jelas Bagiku agamaku Bagimu agamamu Kenapa harus ada Larangan Beribadah Natal Di Rumahnya sendiri Kita semua tahu Bahwa Semua manusia Adalah ciptaan Tuhan Semuanya Setiap hari Hampir setiap saat Kalau kita lihat di Medsos Berbicara Agama Banyak berdebat Inilah Persatuan Indonesia Semakin Terkoyang Jadi kembali lagi Kita memang Mau Mengikuti Ajaran Rasulullah S.A.W Ajaran Nabi Muhammad Yang Dibawanya Yaitu Islam Sebaik-baik Kita pengikut Nabi Muhammad Adalah Berusaha Terus Mengikuti Sifat-sifatnya Anjurannya Sesuai yang ada Dalam hadis Termasuk Perintah Allah Yang saya ingatkan Kembali Persatuan di Madinah Begitu Besarnya Lapangnya Hati Rasulullah S.A.W Sampai memberikan Sebuah ancaman Bagi siapa yang Mengganggu Umat beragama di luar Muslim Di luar Islam Seperti Kristen Yang ada di Madinah Saat itu Maka Ancamannya Hukumannya Berat Ini ajaran Nabi Artinya Rasulullah S.A.W Mengajari Kita Bagaimana Hidup Bertetangga Bagaimana Hidup Berdampingan Sebagai Manusia Yang Berbeda Keyakinan Dalam beragama Kita sudah diberi Contoh itu Ini kawan Jadi makanya Saya bilang miris Ini Masih ada yang Begini Miris Disini Tidak ada Istilah membela Tidak diwela Bukan Saya Berbicara Demi Disini Demi Untuk Persatuan Indonesia Jangan sampai Terkoyak Gara-gara Seperti ini Dan Saya Hanya Mengikuti Ajaran Agama Saya Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Itu Kalau Berbicara Agama Dan Sebagai Warga Negara Indonesia Seorang Nasionalis Saya Saya Hanya Mau Menjaga Tetap Terjalinnya Persatuan Indonesia Apapun Sukunya Apapun Agamanya Apapun Rasnya Apapun Etnisnya Apapun Golongannya Kita Harus Tak Bersat Tidak Boleh Salim Mengganggu Nah Saya Berbicara Begini Siapa Tahu Disini Ada Akhli Agama Baik Dari Muslim Mampun Dari Pendeta Yang Kristen Ya Khususnya Muslim Para Ulama Tolong Tunjukkan Kepada Saya Dan Seluruh Umat Bahwa Rasulullah Apakah Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pernah Mengajarkan Kepada Umatnya Untuk Melarang Agama Umat Beragama Lain Untuk Melarang Beribadah Di rumahnya Tunjukkan Kepada Saya Jangan Sampai Kita Salah Ini Pemahaman Saya Terkait Agama Agama Saya Anud Agama Yang Diajarkan Alih Rasulullah Sallallahu Aduh Wasallam Yaitu Islam Islam Yang Rahmatan Alamin Rahmat Bagi Seluruh Semua Alamin Terkait Terkait Makanya Saya Bila Saya Beri Saya Tidak Tahu Orang-orang Yang Mungkin Beretangga Dengan Kristen Agama Lain Yang Memiliki Kebencian Dalam Dirinya Yang Khususnya Yaitu Mungkin tidak pernah Baku bersapa kali Tidak pernah baku ngobrol kali ya Dengan tetangganya hanya karena Beda keyakinan Ini yang parah Menurut saya Ini saja kawan Tetap jaga persatuan Indonesia Dengan sumbo yang Bineka tunggal ikan Merdeka Ini kaya harga mati Salam toleransi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh